Ketakutan yang muncul kembali ketika ada banyak kasus di banyak daerah. Naiknya corona, malah ada yang meninggal misalnya. Nah, ketika ini terjadi, misalnya dibiarkan begitu saja oleh pemerintah, maka lawan-lawan politik pasti akan mengarahkan situasi yang buruk ini kepada pemerintah sekarang. Loh kenapa kok nggak dilarang ngudik? Kan sudah banyak contoh nih bahwa di India sendiri ketika mereka berkumpul terus corona naik. Kenapa sebagai pemerintah tidak mau melarang ngudik? Udah itu, mulai dari LSM, mulai dari IDI dan segala macam akan menyerang pemerintah kerana itu. Lebaran sebentar lagi Mas Denny mudik? Enggak lah, kan dada larang kan, jangan mudik. Ya paling saya selalu lihat video call ya, call. Karena untungnya di saat pandemi itu teknologi memudahkan kita untuk melakukan silaturahmi kepada orang tua. Karena kalau saya mudik, saya takutnya saya adalah orang yang membawa fokus kepada orang tua saya. Saya kan mungkin kuat, tetapi orang tua kan mereka pasti sudah lebih rapuh lah pertahanan imun daripada anak-anaknya. Kenapa sih pemerintah bisa sampai melarang mudik? Kenapa pemerintah sampai melarang mudik? Kebayang ya, pada satu momen tertentu Indonesia ini mempunyai satu peran besar namanya lebaran. Kita punya umat muslim yang merayakan lebaran itu sekitar 80% lebih penduduk dari penduduk Indonesia adalah umat muslim yang merayakan lebaran bersama. Dan ketika pada saat lebaran itu, mudik adalah salah satu budaya yang biasanya dilakukan oleh hampir seluruh dari umat muslim di Indonesia. Jadi kebayangkan dari penduduk sekitar hampir 300 juta, 80%nya itu bergerak bersama untuk menuju ke banyak daerah. Yang terjadi apa? Yang terjadi pasti seperti di India kemarin. India kemarin kan begitu. Jadi ketika ada perasaan dari pemerintahnya bahwa mereka sudah bisa memenangkan pertarungan lewat COVID-19, mereka kemudian mengabarkan kepada penduduknya dan penduduknya bersuka cita. Nah penduduk India kemudian merayakannya, atau bukan merayakan sih, tetapi menghadiri perayaan keagamaan mereka yang memang biasanya mereka rayakan setiap tahun, itu di Sungai Gangga, perayaan 40. Dan ada 5 juta orang bergerak bersama ke satu titik, tanpa ada protokol kesehatan, tanpa gak usah masker lah. Itu pasti gak ada. Dan mereka bahkan berendam di kali yang kotor sebenarnya di Sungai Gangga ya. Tetapi mereka anggap itu adalah tempat suci mereka untuk membersihkan penyakit mereka. Jadi mereka bercampur bawah dari situ dan terjadilah. Akhirnya sekarang ini meledak, yang disebut tsunami corona di India dan menyebabkan kematian sampai 2.000 orang per hari. Indonesia bisa jadi kemungkinan akan seperti itu ketika mudik tidak dilarang. Ketika jutaan orang bersama-sama menuju satu titik atau bergerak bersama. Dan kemungkinan tidak ada protokol kesehatan atau masker karena kumpul sama keluarga. Nah yang bermasalah mungkin bukan yang muda-muda atau yang sehat-sehat, tetapi orang-orang tua di daerah-daerah yang dikunjungi. Di situ biasanya terjadi permasalahan-permasalahan besar. Dan ketika itu meledak, dampak ekonominya ke Indonesia itu kan juga luar biasa. Tapi apa Mas Jidai ini yakin kalau misalnya masyarakat akan mematuhi larangan mudik? Sebagian besar iya, saya yakin. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia kan udah capek ya dengan dampak daripada corona. Nah bukan coronanya yang mereka takutin, tetapi dampaknya, tsunami ekonominya ini yang mereka takutkan. Kita sudah mengalami satu tahun di tahun 2021, eh 2020 ya, yang sejak mulai awal tahun itu sama sekali nggak bergerak. Nah perdagangan mati, ekonomi mati, banyak perusahaan bangkrut, banyak orang dipecat, dan segala macem. Masa kita harus ulang di tahun 2021 ini dengan situasi yang sama? Oh no, kita sabar dulu lah. Kalau memang tahun ini nggak mudik, ya nggak usah mudik. Karena kita untuk menjaga supaya tahun ini kita bisa tetap selamat melewati situasi ini. Jangan sampai ini kan tahun 2021 kan sebenarnya ekonomi sudah mulai bergerak ke arah normal. Ketika kemudian terjadi ledakan corona lagi seperti di Indonesia, ya pemerintah kita takutnya pasti akan berlakukan pengetatan yang lebih kuat. Bisa jadi akan ada tangan besi di sana, jam malam contohnya, tidak boleh keluar. Ini dia kan udah jam malam sekarang, jadi nggak boleh keluar di atas jam 7. Nah kebayang nggak ekonomi kita hancur pada saat itu? Terutama di pedagang-pedagang informal, pedagang-pedagang kaki lima, yang mereka berharap pendapatan setiap hari. Terus kemudian di ojek online, yang mereka kalau sehari nggak bergerak, mereka nggak makan. Kalau ekonomi kita mati, orang nggak mau keluar, bahkan mau belanja. Selesai Indonesia. Apakah larangan mudik benar-benar dapat mencegah kenaikan kembali angka penularan COVID? Benar-benar mencegah juga tidak. Tetapi minimal kita punya usaha untuk mencegahnya. Karena tanpa ada usaha juga, ya selesai semualah kita ini. Jadi apa yang dilakukan Indonesia itu adalah bagian-bagian daripada usaha mereka supaya COVID-nya tidak menyebar kemana-mana. Karena kalau COVID-nya itu kemudian menyebar, yang ditakutkan oleh pemerintah itu bukan hanya sakit COVID-nya. Sakit bisa disembuhkan. Ataupun kalau memang sudah mati karena mereka punya penyakit bawaannya, sudah direlakan, diikhlaskan. Tetapi permasalahan adalah ketakutan di dalam orang-orang yang hidup di dalam COVID-nya yang berbahaya. Ketakutannya kan membuat orang tidak bergerak. Ketakutan membuat orang nggak sekolah. Ketakutan membuat orang nggak belanja. Ketakutan nggak membuat orang kemana-mana. Nah ini yang berbahaya sebenarnya daripada COVID-nya itu sendiri. Ini dicegah. Nah daripada misalnya mudik nanti akan membawa dampak ke sana. Ya kita stop dulu lah. Begitu maksudnya Jokowi saya. Jadi apa implikasi politik Presiden Jokowi melarang mudik? Ya sudah pasti beginilah. Kebayang ya. Kalau misalnya Jokowi, kan gini. Jokowi ini kan orang kecil ya. Dia sudah merasakan bahwa kalau dibiarkan mudik sekarang ini. Sebenarnya keuntungan buat Indonesia. Keuntungan buat apa? Penyebaran ekonomi secara menyeluruh ke daerah-daerah, ke desa-desa. Yang selama ini terpusat di kota, dibelanjakan ke desa itu belasan triliun, ratusan triliun bahkan. Perputaran itu terjadi dan akan sehat di mana-mana. Tetapi dampaknya sesudah itu adalah ketakutan yang muncul kembali ketika ada banyak kasus di banyak daerah. Naiknya corona. Malah ada yang meninggal misalnya. Nah ketika ini terjadi, misalnya dibiarkan begitu saja oleh pemerintah, maka lawan-lawan politik pasti akan mengarahkan situasi yang buruk ini kepada pemerintah sekarang. Loh kenapa kok nggak dilarang mudik? Kan sudah banyak contoh nih bahwa di India sendiri ketika mereka berkumpul terus corona naik. Kenapa sebagai pemerintah tidak mau melarang mudik? Udah itu mulai dari LSM, mulai dari IDI dan segala macam akan menyerang pemerintah. Itu implikasi politik yang nggak mungkin bisa kita tahan. Dan siapapun tidak akan membela pemerintah pada waktu itu. Nah pemerintah punya kuasa untuk menahan supaya mudik ini tidak terjadi, kenapa kok? Pemuda malah dibebaskan. Hanya gara-gara ekonomi kemudian pemerintah akan menyebarkan banyak penyakit ke banyak daerah. Jadi banyak sekali hal yang terjadi jika mudik ini kemudian dibebaskan oleh pemerintah. Nah potensi buruk inilah yang kemudian dicegah dengan lebih baik melarang mudik untuk tahun ini. Diperketat sebelum mudik itu terjadi. Untuk mencegah penyebaran-penyebaran atau potensi penyebaran corona yang lebih luas. Melihat apa yang terjadi di India, Mas Deni yakin pandemi bisa segera berakhir? Kalau gini, pandemi itu kan ada dua. Apakah penyakitnya hilang atau memang ketakutannya berakhir? Jadi kalau kita mau melihat sejarah-sejarah lama bahwa penyakit seperti flu, influenza dan segala macam itu bagian daripada pandemi. Tetapi lama-lama kan kita terbiasa dengannya, kita hidup dengannya. Influenza nggak hilang, dia ada. Bahkan ada varian-varian baru di mana-mana. Tapi akhirnya kita hidup dengan biasa dengan dia. Corona tidak mungkin hilang. Dia pasti akan ada di tubuh-tubuh kita. Atau di beberapa orang. Dan mungkin akan ada orang yang meninggal di beberapa daerah. Ya, karena kena virusnya itu yang memicu. Dia punya penyakitnya. Tapi kan, pada akhirnya kita sudah terbiasa mendengarkan berita itu. Sudah terbiasa berdampingan dengan penyakit itu. Sehingga nggak ada lagi ketakutan yang bisa dibangun. Pada akhirnya ketakutan terbesar dari manusia itu adalah ketika mereka tidak bisa hidup. Ketika mereka tidak bisa mencari makan. Ketika mereka tidak bisa survive. Ketika harga diri mereka tidak atau hilang di hadapan keluarga. Karena mereka tidak bisa mencari makan untuk anaknya misalnya. Nah, ini yang ditakutkan. Yang lama-lama Corona sudah tidak menjadi penyakit yang menakutkan lagi buat mereka. Ya, biasa saja ada penyakit. Memang kenapa? Ada orang yang flu, ada orang yang kena gemam berdarah, ada orang yang kena dan meninggal misalnya karena itu. Ya sudah, that's life. Itu adalah hidup yang harus kita dampingi sama-sama. Kita hidup bersama. Dan sebenarnya itulah yang diinginkan oleh pemerintah. Kedepannya bangsa Indonesia sudah tidak perlu lagi lah takut terhadap Corona. Hiduplah seperti biasa. Tapi sekarang kita mulai dengan protokol kesehatan yang lebih bersih daripada sebelumnya. Pakai masker, cuci tangan, dan hidup lebih bersih lah. Jangan sampai kemudian kotornya lingkungan itu malah memicu penyakit varian-varian baru daripada Corona. Jadi, saya sendiri tidak mudik. Saya berharap ya teman-teman juga tidak mudik. Bukan sayang terhadap diri kita atau sayang terhadap keluarga kita. Tetapi buat saya sih, saya lebih sayang kepada orang tua saya daripada diri saya sendiri di pandemi Corona ini. Dan saya menjaga mereka dengan tidak mudik. Berarti mereka bisa saya pastikan sehat di rumah dan tetap terjaga kesehatan. Yes, Paul. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.